Kerja yang kita sebut dengan 8 jam bekerja, kira-kira bagaimana menurut ibu? Sebenarnya konflik peranggana ini akan sangat besar terjadi kepada ibu-ibu yang bekerja di perusahaan, di tempat kerja yang punya jam kerja yang mengikat. Karena ketika jam kerja itu mengikat, maka dia harus patuh kepada aturan-aturan yang ada di perusahaan. Mungkin juga bisa bos yang kaku, dia harus menghadapi orang-orang yang berbeda pada setiap harinya. Dan kalau kita berbicara di zaman yang sekarang ini, wanita juga sudah mulai pintar untuk mencari jalan keluar yang saya bisa melakukan pekerjaan itu dari rumah. Misalnya dengan sangat maraknya, dengan sangat majunya perkembangan media sosial, banyak wanita yang memutuskan untuk berjualan dengan menggunakan online shop. Jadi tidak perlu keluar rumah, dapat hanya mengandalkan dari rumah, bisa melihat perkembangan si anak, tapi dia juga bisa membantu perekonomian keluarga. Baik. Nah, kira-kira apa lagi nih yang belum disampaikan kepada pemirsa mengenai cara mengatasi konflik peranggana pada ibu bekerja? Silahkan ibu. Yang saya kebanyakan sih ini tidak begitu diperhatikan ya, tetapi ketika kita mengalami atau memiliki peran ganda, sebagai wanita apa kerja, sebagai ibu rumah tangga, maka kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman di lingkungan kerja. Hubungan yang baik ini, apa sih positifnya ketika kita punya hubungan yang baik dengan atasan, dengan rekan-rekan kerja? Ya, tentunya ketika misalnya ada peran atau tuntutan dari peran sebagai ibu yang memang harus diselesaikan ya, kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi, misalnya tiba-tiba anak sakit ya, atau tiba-tiba ada kejadian apa di sekolah sehingga menyebabkan kita memang harus datang. Ya, maka hubungan ketika kita berhubungan baik dengan atasan, ketika kita berhubungan baik dengan rekan-rekan kerja, maka akan mudah untuk kita mendelegasikan tugas kita, meminta kepada mereka untuk membantu dan mengerti keadaan kita. Seperti itu. Jadi, bukan hanya hubungan yang sekedar kita bisa tertawa bersama apa segala macam di tempat kerja, tetapi memang hubungan baik yang kita bina itu seperti misalnya ketika ada teman kita pun, punya kepentingan apa, tuntutan yang tidak bisa dia tinggalkan, kita bisa bantu seperti itu. Sehingga nanti ketika itu terjadi pada kita, maka dia juga tidak akan keberatan untuk membantu kita. Baik, membangun kerjasama gitu ya, dengan rekan kerja lainnya. Nah, buat teman-teman yang di sini, kita sudah sampai pada kira-kira konflik dan bagaimana cara mengatasi konflik peranggana pada ibu bekerja. Nah, kira-kira ada yang bertanya lagi mengenai tema kita pada hari ini? Baik, nah kembali ke tema tadi, mengatasi konflik peranggana pada ibu bekerja. Nah, pada perbincangan kita tadi, ibu ada membahas sedikit mengenai perfeksionisme. Nah, dalam artian di sini perfeksionis, ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, namun kita lihat sepertinya kebanyakan ibu yang tidak begitu peduli dengan misalnya mungkin kesehatan dari makanan yang dikonsumsi oleh si anak, tidak terpantau, karena kesibukan yang terjadi antara pekerjaan dan juga pekerjaan rumah. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, kata perfeksionis ini, mungkin kita lihat sebagian ibu mungkin akan melakukan hal ini dan memiliki sifat perfeksionis ini. Nah, tapi sebagian ibu lagi tidak. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita mengatasi hal ini untuk terus bisa memantau perkembangan gizi dan juga psikologis dan juga perkembangan kemampuan-kemampuan anak? Silahkan ibu. Oke, kata perfeksionis yang dimaksud ini adalah sebenarnya perfeksionis yang akan bisa dilakukan ketika memang dia berfokus hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya kalau dipikir, ibu mana sih yang tidak mau anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik? Ibu mana sih yang tidak mau anaknya menjadi orang yang baik di masa depannya? Ibu mana sih yang tidak mau untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk pertumbuhan anaknya? Jadi, kalau misalnya ada beberapa ibu yang sepertinya tidak peduli dengan perkembangan anaknya, mungkin karena terjadinya konflik ini gitu. Ketika dia terlalu sibuk untuk berfokus, dia terlalu fokus kepada tuntutan peran sebagai pekerja, maka tuntutan dari perannya sebagai ibu rumah tangga itu terkadang seperti terabaikan. Jadi, bukan karena dia tidak peduli, tapi memang karena ketika kita menjalankan tanggung jawab untuk peran-peran ini, semuanya butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, sebenarnya terjadi konflik ini kan karena keterbatasan kita sebagai manusia, keterbatasan energinya kita sebagai manusia, maka muncullah konflik ini. Seperti itu. Baik, nah tadi kita juga sudah berbicara mengenai dampak positif dan dampak negatif. Nah, saya ingin tahu, kira-kira dampak yang terjadi pada anak di kemudian hari itu seperti apa? Karena kalau kita lihat, banyak anak-anak yang malah dia punya keluarga yang kita bilang cukup sejahtera kehidupannya, finansialnya cukup baik, dan semua yang dia inginkan terpenuhi. Nah, tapi kalau kita lihat, si anak ini bukan tumbuh menjadi sosok anak yang baik, namun dia melenceng dari aturan yang ada di masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana cara menanggapi hal ini? Silahkan ibu. Sebenarnya ketika si anak melenceng, itu karena orang tuanya atau si ibu memang tidak dapat melaksanakan perannya, tidak dapat melakukan tanggung jawab atau tuntutan dari perannya sebagai ibu. Dan mungkin di sisi lain, si ayah pun punya kesibukan yang sama dengan si ibu. Jadi, memang waktu untuk si anak tidak bisa diberikan. Jadi, mungkin ada beberapa orang tua yang merasa, saya akan memenuhi apapun, saya akan memberikan yang terbaik, semua fasilitas yang terbaik untuk anak saya. Tetapi, dia tidak mengingat kalau memang anak itu butuh yang namanya orang tuanya, butuh yang namanya peran kita sebagai orang tua. Tidak bisa peran-peran kita sebagai orang tua itu digantikan oleh fasilitas-fasilitas yang number one lah ya. Kita katakan, saya pokoknya akan memberikan yang selalu nomor satu buat anak saya. Tetapi, jangan salah. Terhadap ibu yang bekerja pun, anak-anak ini bisa muncul dampak positif. Bisa muncul anak-anak yang mandiri. Bisa muncul anak-anak yang mandiri ketika dia memang mengerti. Ketika si ibu memang tetap menjalankan perannya sebagai ibu. Tidak melupakan. Peran kita sebagai ibu tetap memberikan pengertian-pengertian. Nah, tadi dampak positifnya, anak akan tumbuh secara mandiri. Dan dampak negatifnya, maka akan lari, melenceng dari aturan masyarakat yang berlaku. Nah, dari konflik-konflik peran ganda yang biasanya terjadi ini, sering kita tahu bahwa ternyata hal ini juga bisa menimbulkan yang kita sebut dengan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini agar terhindar dari yang namanya perceraian dalam rumah tangga? Silahkan ya. Perceraian ini sebenarnya saya rasa bisa muncul ketika si ibu mungkin merasa, kok saya melakukan ini sendiri? Kok saya sepertinya mengemban ini sendiri? Bisa nggak ketika si pengasuh anak sakit, pengasuh anak sakit, kebanyakan yang terjadi adalah semua tanggung jawab pengasuhan itu akan jatuh ke ibu. Si ayah tetap bekerja seperti biasa, malah si ibu yang akan kocer-kacir, memikirkan bagaimana ya ini, bagaimana ya saya mau bekerja, bagaimana anak saya akan pulang sekolah, bagaimana saya menjemput, seperti itu. Jadi, memang saya menekankan dari awal itu ketika ibu memutuskan untuk bekerja, harus ada yang namanya dukungan suami. Yang seperti yang kita sudah jelaskan dari tadi, dukungan suami itu bukan hanya sekedar, ya saya setuju, atau ya oke kamu boleh bekerja. Bukan. Dukungan itu harus dalam bentuk kerjasama yang positif. Ketika saya mendukung, maka saya bersedia untuk bekerjasama dengan kamu, dalam melakukan peran-peran kamu, dalam melakukan tuntutan peran-peran kamu sebagai ibu rumah tangga. Seperti itu. Jadi, memang konsekuensinya itu harus memang sudah disadari oleh si suami. Si suami juga merasakan kalau peran si ibu tidak dilaksanakan, maka ini semua akan kocer-kacir. Maksudnya, kita bisa bayangkan ketika si ibu sakit, maka semuanya akan berantakan semuanya. Jadi, memang dukungan suami sangat diperlukan untuk tetap terjalannya peran-peran dari si ibu bekerja ini. Baik. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai dukungan-dukungan dari keluarga, dukungan internal dan juga eksternal. Nah, kita kembali ke teman-teman kita di sini. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya mengenai tema kita pada hari ini? Mengatasi? Baik, silakan. Baik, nama saya Nadila Kutri dari Universitas Medan Area. Jadi, begini ibu, kan orang tua yang dua-dua bekerja, terkadang membuat anak merasa kurang perhatian. Seperti yang ibu bilang tadi, bagi orang tua mungkin cukup untuk memberikan fasilitas yang number one, ibu bilang. Jadi, bagaimana membuat si anak mengerti orang tuanya itu harus bekerja, tetapi dia kan di rumah tidak merasa diperhatiin. Dan lambat laun kan anak itu semakin dewasa. Jadi, setelah anak itu dewasa, orang tua menuntut, bukan menuntut mungkin, berharap anaknya bisa dekat dengan orang tuanya, padahal sewaktu dia kecil, orang tua itu tidak memberikan perhatian yang lebih karena bekerja. Jadi, bagaimana menyikapi perilaku orang tua, dan bagaimana membuat anak itu mengerti. Terima kasih, ibu. Baik, terima kasih. Langsung saja dijawab ibu, kira-kira bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Jadi, ada hal ketika dia sibuk bekerja, ketika anak masih kecil, dia terus-terusan sibuk bekerja, bekerja, dan sepertinya sebenarnya itu adalah sesuatu yang lumrah ketika si orang tua menginginkan anaknya untuk dekat dengan dia ketika sudah dewasa. Hal ini sebenarnya memang semua orang tua pasti ingin dekat dengan anaknya. Tidak ada orang tua yang senang ketika anaknya tidak mau cerita ke dia. Mungkin bisa kita lihat karena anaknya ini diasuh oleh seseorang dari kecil, maka ketika ada masalah dia akan cenderung cerita ke pengasuhnya daripada ke orang tuanya. Bagaimana si ibu yang bekerja ini seharusnya menghadapi yang seperti ini? Kalau kita lihat, memang dari kecil harus diberikan pengertian, pengertian, dan pengertian. Kita sebagai ibu bekerja pun tidak boleh yang namanya merupakan tuntutan tanggung jawab kita sebagai ibu. Jadi, tugas si ibu itu kan bukan hanya ketika mengandung, kemudian melahirkan, kemudian dia bekerja, terus melimpahkan semua tanggung jawab pengasuhan kepada si pengasuh. Jadi, memang dari kecil, dari si anak masih kecil pun, walaupun kita bekerja, kita harus tetap yang namanya berusaha berada di zonanya dia, berusaha tetap menjadi ibu ketika memang kita di rumah. Jadi, memang harus memaksimalkan waktu yang ada, tidak membawa-bawa pekerjaan di rumah. Jadi, salah satu yang memang manajemen pekerjaan itu sangat penting. Ketika kita punya pekerjaan, kita memang harus produktif, harus bekerja secara efisien. Agar apa? Agar semua pekerjaan kita selesai di tempat kerja, tidak dibawa ke dalam rumah. Seperti itu. Baik, nah kalau saya tambahkan sedikit, nah kalau saya dengar tadi dari pertanyaannya itu, kemungkinan kebanyakan anak-anak itu masih punya ego yang besar. Nah, tentu mereka akan merasa seperti ini. Dulu ibu tidak perhatian sama saya, tidak ada yang memperhatikan saya, dan saya harus besar dengan di tangan orang yang mengasuh saya, bukan dengan tangan ibu sendiri, gitu kan. Nah, jadi ketika besar mungkin ego itu masih suka muncul. Dan itu jadi buat dia itu merasa sulit untuk menerima apa yang diberitahukan oleh si ibunya ini. Pengertian-pengertian yang disampaikan itu tidak sampai kepada si anak. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi sikap anak yang seperti itu, gitu. Itu kembali lagi ke ibunya. Yang memang, seperti saya katakan, mengatasi konflik ini kan tidak mudah. Ketika kita punya banyak peran, peran-peran ini menuntut tanggung jawab secara bersamaan. Makanya muncul yang namanya konflik. Jadi ketika kita bisa meminimalisir konflik-konflik ini, meminimalisir tuntutan-tuntutan itu, memang kita melakukan tuntutan dari peran-peran itu di tempatnya masing-masing. Jadi bukan berarti karena kita bekerja, kita melupakan peran kita sebagai ibu. Bukan berarti kita melupakan peran kita sebagai istri. Ketika bekerja, bekerjalah sebagai pekerja yang baik. Ketika di rumah, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Dan ketika berada di samping suami, menjadi mitra suami yang bersama-sama menjalankan rumah tangganya. Seperti itu. Jadi memang si ibu bekerja ini harus menyadari hal ini dari memutuskan bekerja. Ketika saya memutuskan bekerja, berarti saya harus berkomitmen. Berkomitmen sebagai pekerja, berkomitmen sebagai ibu, berkomitmen sebagai istri. Tidak boleh meninggalkan satu peran apapun. Karena ketika peran itu ditinggalkan, seperti yang tadi anak itu tidak dekat, berarti dia meninggalkan perannya sebagai ibu. Dia hanya berfokus kepada perannya sebagai pekerja. Jadi memang manajemen-manajemen waktu, diri, pekerjaan, keluarga, dan hubungan-hubungan tadi.